Intro We will shine, we will shine La 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 We will shine Bring success Halo semuanya, gelombang sama saya di channel Sikapri Oopsie, i must have left you too close to the edge Mr.HopplayHouse 2 I haven't told you about the story But now I will tell you about the game Mr.HopplayHouse This game is the new game in 2020 Mr.HopplayHouse 1 was in 2017 And there is also the new Mr.HopplayHouse 2 I will tell you about the story I will tell you about the game Guys Cerita diawali dengan Gadis yang bernama Esther Gadis ini adalah gadis Yang gak tau anak siapa Dia bermimpi dengan Mr.Hop Yang berbadan besar dan Jadi seram Ini Dan Esther harus melancoti 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 Semua tangan-tangan Dan Saat dia bangun Ternyata Hanya mimpi Lalu Temannya Temannya Membilang Kita Kita Sudah mau tidur Dan Jadi Temannya itu ada dua Yaitu dalam Molly Dan Dia Dia Memarahi Si Esther Karena Apa Ya Dia Soalnya Keras banget Saat dia lagi tidur Gada-gada kan dia Kayak Kayak Wariak gitu guys Dan Ada Nyonya Beveller Dia Memberi Beveller Memberikan Sebuah kotak mainan Dan Dalamnya ada banyak mainan Dan Ada tiga boneka Yaitu adalah Mr.Hop Dan Gatau Dan saat Esther Memegang Mr.Hop Dia tidak ingat saat Mimpinya Dan Si Isaac Mengambil Si boneka Harimau Dan Si Si Molly Mengambil boneka Panda Dan Dua boneka itu dinamai Dan Tiga boneka itu dinamai juga Jadi Tiga boneka itu Yaitu Mr.Hop Miss Bu Dan Mr.Strips Dan Mereka pun Hidensit Atau Mereka Aku mau main game ini Atau Kayak Mereka semua Mereka semua itu Lagi Berintah keempat Ini Tiga ke Tiga orang ini Memain berintah keempat Di Tempat apa ya Namanya Kayaknya Bukan tempat rumah Kayak tempat penindipan gitu Anak Gede banget ya Jadi Si Esther Menyari teman-temannya Untuk bermain petak umpet Saat sudah Menemui temannya Akhirnya Petak umpet pun Dilaksanakan Lalu Si Esther Menaruh Mr.Hop Di Rak Buku Rak Raci Laci Menaruh Si Mr.Hop Di Laci Kita main Dengin Dan akhirnya Esther Mencari Teman-temannya Di Pustakaan Singkat cerita Teman-temannya Sudah menemui Dan Si Esther Sudah menemui Teman-temannya Singkat ceritanya doang ya Nah Saya sudah menemukan Teman-temannya Menemukan Teman-temannya Dan Di Balipun Nyonya Bellfeller Memarahi Tiga teman-temannya Karena Mereka Terlalu berisik Di Library Karena Main Heidensik Di Library Ngapain dia Di Library Cari tempat lain Dan Akhirnya Si Esther ke Mr.Hop Tapi Mr.Hopnya Jatuh Tadi kan duduk Tapi kenapa jatuh Dan Malam-malam pun Tiba Si Esther Kebangunan Saat tidur Karena Dia Mr.Hop yang Matanya bergerak Si Esther pun mengintip sedikit Dan Mr.Hop hilang Dan Esther bangun Jadi mengecek keluar Karena punya kebuka sedikit Dan Game-nya mirip sama Mr.Hop Playhouse Tapi grafiknya lebih bagus ini Karena dia harus bisa ngomong Saat si Esther udah keluar Dia melihat ada nyonya beveller Dan dia Masuk ke dalam Lemari Kecil Bersembunyi gitu Saat si Esther sudah keluar Si Esther lari Di tempat Tempat Yang Bisa esk daun Dan saat udah masuk Dia melihat ada Sebuah kertas Dan melihatnya Dan Si Esther pun mendorong kursi Dercor Ferngan Jangan lupa Tidak 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 Hebat Tidak 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 Nah, saat tempat meja makan ini, si Esther... I feel like I've seen this before. These are quite creepy looking. No, they're not. They're adorable. I'm going to call mine Miss Bow. I'll call mine Mr. Stripes. What are you going to call yours, Esther? Sekarang tidur. Mr. Hop. Esther pun tidur. Laksana akan tidurnya. Sikat cerita, Esther pun udah bangun. Dan tiba-tiba kaca, tiba-tiba lampu yang digantung jatuh. Dan dia melihat sesuatu bayangan yang ada di dalam pintu situ. Eh? Esther! Ada mata dia. Down here! Dan dia mendapatkan kayak enam... apa gitu ya? Enam koin jiwa gitu. Ya, bisa dibilang koin jiwa. Ugh, finally. Do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Hmm. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Dan tiba-tiba ada Mr. Hop yang sedang jalan. Three, two, one. Coming! Ready or not. Mr. Hop, you wait here. Aduh. Ma? Ya. Ayah. Dan... ...singkat cerita... Si Esther sudah menemukan semua koin jiwa. Dan... Dia main ke bawah... Untuk... ...mengambil... untuk mengambil sebuah jadi dia masuk ke dalam seperti ruangan dan dia mengambil ember yang berisikan air untuk menghilangkan apinya aku pun tidak tahu karena aku cuma dapatkan ceritanya sedikit dan ini diisi dengan dan embernya diisi dengan air dan akhirnya disiramlah apinya dan padam saat sudah padam dia menemukan sebuah naga yang kalau tidak tahu itu hanya memimpi jadi Esther hanya memimpi dan pas pagi-paginya dia melihat semua anak-anak sedang bermain santai gitu dan saya menemukan teman-teman si Molly pun pergi dan cuma Isaac dari sana dan dan masukin tempat yang seperti dimensi nah gini-gini nih kalian tahu kan film yaitu adalah dan akhirnya dan akhirnya dia menemukan dan dia juga menemukan Mr. Stripes dan menemukan Mr. Hope juga ya kalian tahu ya kalian tahu lah Mr. Hope karakter utama lagunis saya sudah masuk ke dunia itu jadi jadi kesimpulannya adalah disini tuh ada banyak 10 jadi kesimpulannya adalah disini tuh ada ada 3 ending yaitu adalah end of demo dan lainnya jadi sini cuma ada ending yaitu end of demo terima kasih sudah melihat video ini mungkin besok aku akan buat cerita lagi yang seru dan game yang belum pernah diceritakan oke so bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax